Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dirahmati oleh Allah pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada pernah berhenti yang kita terima mari kita syukuri dengan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrabbilanamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Nabi yang selalu kita rindukan syafat urmanya ketika di dunia dan di akhir nanti selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudara semuanya tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul doa ini dibaca saat melihat laku maksiat tapi tidak mampu mencegahnya kita sebagai orang awam orang yang tidak punya kekuasaan tidak punya kekuatan sering melihat perbuatan-perbuatan mungkar perbuatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah tetapi kita tidak punya kekuatan untuk mencegahnya padahal kita itu disuruh oleh Allah untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang batil yang mungkar yang tidak baik yang menjauhkan diri kita kepada Allah itu dianjurkan di dalam Al-Quran tetapi lalu bagaimana kalau kita tidak mampu padahal kita disuruh maka disinilah kita berkewajiban untuk berdoa karena kalau kita tidak mampu mencegahnya dan kita tidak mempunyai rasa benci kepada perbuatan yang jahat itu maka kita akan kena pertanggung jawaban karena perintah Allah itu maka ada setengah ulama yang menyarankan untuk berdoa karena masalahnya tidak semua orang mampu melakukan padahal kadang kita jelas melihat kemaksiatan lalu apa yang kita lakukan kalau demikian maka yang pertama pernyataan Ibnu Masud Rodiyahu Anhu bagi seseorang yang melihat kemungkaran tetapi tidak ada kemampuan memberantasnya maka cukup baginya membenci laku maksiat tersebut tapi di dalam hati hanya seperti itu hanya itu termasuk lemahnya paling lemahnya iman tetapi akan lebih baik kalau kita menjadi orang yang lemah imannya karena tidak mampu berbuat untuk mencegahnya dianjurkan untuk berdoa sebagian sahabat nabi menganjurkan membaca doa ini bagaimana doanya Allahumma inna hadha mungkarun falatu'ahidni bihi salah lagi itulah doa yang dibaca ketika kita melihat kemungkaran tetapi hati pikiran kita tenaga kita kekuatan kita tidak mencukupi untuk melarangnya karena kadang-kadang perbuatan maksiat itu ada yang membackingi yaitu setan 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 khonnas setan yang berujuk manusia lalu doa tadi seperti apa artinya artinya adalah Ya Allah bahwasanya masyarakat kami melakukan kemungkaran sedangkan tiada kemampuan bagi kami memberantasnya maka janganlah sekali-kali menjadi beban tuntutan bagi kami karena akan dituntut kita maka kita mohon karena memang tidak mampu maka kita mohon untuk bisa seperti itu demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita akan menambah pengetahuan kita jadi kalau kita melihat kemungkaran bacalah doa ini tiga kali ya tidak perlu diamalkan setiap hari begitu melihat kemungkaran kita tidak mau mencegahnya maka kita perlu untuk membaca doa ini agar besok tidak dituntut oleh Allah karena Allah sudah menganjurkan ya menganjurkan untuk mencegah mengajak kepada kebaikan yang ma'ruf amar ma'ruf dan nahi mungkar mencegah kepada yang mungkar ya demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ini ada manfaatnya namun apabila ada kesalahan semuanya itu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu masih kurang dalam segala hal tempatnya lupa tempatnya salah oleh karena itu semoga Allah mengampuni dan apabila ada benarnya yang kami sampaikan itu semangat milih Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ilhamdulillah alamin akhirul kalam bila hitaufiq walidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati